E-Football 2022 Dan disini sudah aku pastikan aku akan menggunakan ya Untuk kedepannya Menggunakan R2 sebagai lari Dan buat teman-teman semua yang masih kebingungan dalam defense Kalian harus mengubah mindset kalian yang awalnya pakai R1 kotak E Bisa langsung membiasakan diri menggunakan L2 dan E Jadi lari R2 itu sangat baik sekali guys ketika kita bermain Karena dia akan membuat kita tidak langsung terburu-buru ngedas ya Kalau kita pencet langsung pakai R1 Dia langsung larinya kencang banget Kadang-kadang kita tidak bisa ngatur kecepatan lari kita Dan disini kita bisa melihat ya guys ya Banyak pemain yang memang masih belum bisa defense Tadi aku bisa mendapatkan dan mencuri goal pertama dari Bayan Munceng ini guys Dimana aku langsung memanfaatkan begitu bola lolos Umpan ke depan Aku langsung L2 dulu guys Karena L2 itu mengejar bola Jadi bukan hanya kita untuk defense ya guys L2 itu juga berfungsi untuk mengejar bola guys Jadi sangat baik sekali buat teman-teman semua yang ingin Mencoba mengejar bola yang agak kebingungan langsung mencet L2 guys Dia akan langsung mengejar bola dan kita dengan bebasnya Langsung mencetak goal ya Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung Memang kita harus membiasakan diri guys Jadi buat teman-teman semua aku ingatkan dalam defense yang paling penting adalah L2 dan X ya Jadi ketika kita L2 ini aku L2 ini guys Nah begitu dekat aku X Aku lepas L2 langsung X guys Jadi bukan dipencet terus-menerus ya Jadi buat teman-teman semua L2 X Nah kayak gini guys Tapi ketika kalian posisi ingin mengejar bola Berbenturan badan ya Maksudnya mau lebih Langsung mengambil Bisa pakai L2 kotak ya Karena kotak itu Bolanya akan lebih Kakinya lebih panjang gitu guys Kalau X itu kakinya lebih pendek Jadi buat teman-teman semua Ini aku mengambil bola dan memotong menggunakan L2 Karena L2 itu dia mengejar posisi arah bola guys Nah itu penting sekali Ini aku mengambil tadi L2 ya Jadi untuk mengambil bola L2 Kebetulan aku pencet kotak guys Makanya kakinya tadi bisa panjang Jadi kalian lihat kakinya bisa menjulur panjang Mencuri bola tadi itu pakai kotak guys Jadi L2 kotak ya Karena kotak itu tapi bisa fall Tapi kebetulan tadi dia mengambil bola Menjulur kaki Dapat Langsung kotak lagi Langsung shoot guys Itu Momen-momen gameplay yang Perlu kalian ingat guys Nah Dalam bermain di e-football ini Kita tidak perlu terlalu banyak lari guys Lebih banyak Memanfaatkan Kelengahan musuh ya Jadi kita Kalau bener-bener kosong baru lari guys Sisanya kita dribble Dribble dan dribble Memanfaatkan Kelengahan musuh Memang Disini Kita masih menunggu Update terbaru dari Konami ya Yang kabarnya akan dirilis Di tanggal 11 ini Update besar ya Moga-moga Akan memberikan perubahan Tapi aku yakin guys Kalau gameplay tidak akan berubah ya Jadi Mungkin dari segi grafik Dan lain-lainnya Disini Aku Boleh menyarankan Buat kalian ya Untuk menggunakan Pass support level Di atas satu guys Jadi mungkin bisa dua Ataupun Di tiga Atau mungkin keempat Manual guys Karena Seperti yang kita tahu Makin ke manual Makin musuh Untuk menjaga Arah bola kita Pasti akan lebih sulit Dan disini aku menggunakan Level tiga guys Dan ini memang Pertandingan sudah Selesai ya Berjalan Jadi aku rekam Jadi aku ingin Mempertunjukkan kepada kalian Kira-kira Dalam defense Walaupun Aku umpan-umpannya Masih salah ya Tapi Umpan dengan level yang Agak manual Lebih Susah ditebak guys Jadi musuh Juga Aku punya win rate Selama main E-Football ini Boleh dibilang 80% ya Tapi aku memang Belum bertemu Pemain-pemain pro Nah ini aku tadi Pengambil bola Langsung aku ambil guys Ini aku menggunakan Kotak Ya kalian tahu kan Kotak R1 ya guys ya Kalau aku menggunakan Larinya R2 Berarti kotak R1 guys Untuk melakukan Capping tadi Melewati Keeper Jadi Buat teman-teman semua Yang ingin Melakukan Kotak Atau Capping ya Orang bilang ya Untuk menghindari Keeper Atau mungkin Mau membatalkan Suit Selain super cancel Kita bisa menggunakan Kotak R1 Dimana Kenapa aku bilang R1 Karena aku menggunakan Larinya R2 Tapi kalau kalian masih tetap Menggunakan Larinya R1 Kalian udah di game setting Kalian bisa Menggunakan R2 Gitu Kota R2 guys ya Tapi aku Berharap Aku ingin memberikan Tips pada kalian Saran ya Ikutin E-Football yang terbaru ini guys Karena E-Football yang terbaru ini Memang diciptakan Supaya kita menggunakan Larinya memang R2 guys Ketika kalian menggunakan R2 Lari ya Kalian bisa Nyetel Mau secepat apa Kalian lari Jadi kalian punya Stamina juga Lebih hemat Dan juga Kalian bisa Mengatur Serangan kalian Seperti apa guys Jadi tidak terburu-buru Sampai bolanya itu Terlalu jauh ya Karena lari kadang-kadang Kan bola bisa selalu jauh Ah kayak tadi ini Ah Kedapet ya guys ya Jadi bola itu Kedapet tadi Karena aku tadi pencetnya R2 nya terlalu Dalam Nah Di R1 Itu kalian tidak bisa Menyetel Kecepatan lari kalian Hanya di R2 aja yang bisa Jadi makanya aku berharap Kalian menggunakan R2 Dan disini ketika kalian menyerang Manfaatkan R2 guys Tadi Sane menyerang dari sayap kiri Dia tidak bisa direbut guys Karena aku Memainkan R2 R2 itu bisa Membody guys Jadi tameng Badan kita Supaya tidak direbut Karena dia juga Pasti pakai R2 Nah disini aku R2 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 Dekat Langsung E Langsung Shoot guys Ini juga Salah satu Tipikal Seranganku ya Aku kan selalu serang Dari sayap kiri ya guys ya Dan memang masih bisa Dipakai guys disini Jadi buat temen-temen semua Yang masih Menggunakan formasi lama Memang masih bisa dipakai guys Boleh dibilang Ini adalah Pembaruan dari Gameplay-gameplay kita yang Di E-Football sebelumnya ya PES 2021 Tapi disini Boleh dibilang Kita punya lari Agak berbeda Karena Mungkin Konami Ingin menambahkan motion Di R2 nya itu guys Jadi larinya itu Bisa kayak Orang sungguhan gitu Walaupun memang Grafiknya masih Belum terlalu oke ya Tapi kalian bisa Mencoba Tips dari Saya ini Pertama Kalian harus memanfaatkan L2 kalian dengan Sangat baik guys Nah ini aku kan Mempertahankan bodinya kan guys Menggunakan L2 Itu penting sekali Kalian dalam Mengambil bola Atau Mempertahankan bola guys Jadi L2 itu merupakan Kunci penting disini guys Selain Selain Kalian Ingin Merebut bola ya Tadi kan aku udah bilang L2eng Atau L2 kotak Kalau L2 kotak Itu Kakinya Julurannya lebih Panjang Tapi Resiko fall Lebih besar Nah kalau yang Boleh dibilang Bisa fall juga Jadi Timing itu penting sekali Jadi Begitu kamu L2 Pemain itu Datang ke Arap bola Begitu dekat Langsung Egg guys Kayak gitu Timingnya seperti itu guys Jadi Buat teman-teman semua Yang masih agak Pertama main Semak bola Pes Ini Pembelajarnya yang bagus Tapi kalau Yang memang Belum biasa Kalian boleh Mulai belajar guys Karena Penting sekali Kita bermain ini Menggunakan L2 Jadi Merebut bola Menggunakan L2 Dan Mempertahankan bola Juga menggunakan L2 Guys Tadi Sudah Bisa Kalian lihat ya Ketika Sane membawa bola Tapi Ketika itu Dikejar sama Man Manback Kita langsung L2 guys Supaya Dia bisa mempertahankan bola Itu tidak direbut Player musuh Nah Buat teman-teman semua Mungkin Ada yang ingin Dipertanyakan Bisa Langsung Comment Di Youtube ini guys Jadi Aku Ingin Memberitahu Kalau Di PES ini E-Football ini ya Beberapa Tips and Trick Yang mungkin Kalian ada Di E-Football PES 2021 Bisa dilakukan disini guys Termasuk salah satunya Yang tadi ya Kota Ik Itu sudah bisa kalian lakukan Walaupun Penggunaannya berbeda ya Terus yang kedua Kalian juga bisa Menggunakan Chipshot Cuma memang Tidak dapat Aku chipshot yang disini Tapi Sudah beberapa kali Aku dapat Tapi mungkin Kalau dapat Aku akan Memberikan satu klip ya Buat kalian Chipshot Dan Disini Aku kebobolan guys ya Jadi Kebobolan itu Karena Posisinya Dia terupas langsung Aku salah Ganti orang Jadi kalau kalian Kelabat Ganti orang Ini akan terjadi seperti ini Jadi kalau kalian Bener-bener Main ya Disini kalian harus juga R3 nya harus main juga guys Untuk ganti orang Jadi harus cepat Ke arah belakang Nah ini ganti orang langsung guys Nah dia mau shoot Tinggal kita ambil Seketiga langsung Cuma aku tadi juga agak lambat Tapi prosesnya Masih Terselamatkan Yang ini Yang pertama tadi Kepobolan 4-1 tadi Satu goal musuh Itu aku Terlambat R3 guys Jadi buat Teman-teman semua Yang memang Masih kesusahan Kalian bisa menggunakan Tips dari Station TV Dimana Kalian belajar Timing dulu guys Ketika kalian Mengejar bola L2 Ketika sudah dekat Sama orangnya Kalian mulai pencet E Karena E itu Hanya bisa berfungsi Ketika kamu Berdekatan sama Player musuh guys Kayak gitu Nah disini Aku ingin Memperlihatkan Kepada kalian Semua ya Walaupun Tidak secara detail Tapi gameplay ini Semoga Bisa membantu Kita semua ya Jadi gameplay-gameplay Nanti aku akan mainkan Terus aku akan coba Mengomentari Supaya kalian itu bisa lihat Oh di menit ini Kursurya Kira-kira seperti ini Mainnya Kayak gitu guys Jadi Defense itu Lebih simple guys Karena dulu kan pakai R1X sama kotak ya Tapi ini memang Gak bisa pressing Berdua guys Jadi bener-bener Kalian harus Pressingnya manual Memang agak Gak biasa Kalau untuk pertama Tapi kalau Udah enak main ya Berapa kali coba Mungkin kita bisa Membiasakan diri guys Tapi kita belum tahu ya Karena nanti Tanggal 11 ini Ada update-an baru Kita baru bisa Mencoba Atau mengulik Tips and trick Lebih dalam guys Tapi kalau untuk Yang pertama Kita hanya bisa Mencoba Menganalisa Oh gameplay ini Atau defense-nya Kira-kira seperti ini Iya kan Nah kayak tadi Aku keambil bolanya Aku L2 lagi guys Dia bisa body gitu Dan akhirnya Kita mencapai Di momen terakhir ini guys Jadi ini adalah Serangan terakhirku Ketika melawan Player yang Menggunakan NU Ini guys Dan disini Aku berusaha merebut Ya ini karena Aku pakai L2 ya Berusaha merebut L2X lagi Dapat Tapi sangat disayangkan Aku tidak bisa mencetak Dan akhirnya Terjadi corner Ya yang tadi Seperti yang sudah Aku kasih tau Chipshot Kayak pelangi Di matamu itu Masih bisa guys Disini Dan corner Sakti pun Masih bisa Jadi Buat teman-teman semua Harus berhati-hati ya Dengan Gameplay yang Menggunakan Corner Chipshot Itu masih bisa guys Walaupun Tidak seenak dulu ya Tapi itu karena Mungkin kita masih Belum biasa Tapi Bisa gitu Dan chipshot ini Pernah aku lakukan Cuma Terlupa untuk Rekam guys Tidak Waktu itu main Tidak sempat Rekam ya Dan ini Moga-moga ya guys Video ini Bisa mencerahkan Kalian semua Dalam bermain E-Football guys Jadi buat teman-teman semua Ketika menjaga orang Kalian Tinggal ganti-ganti orang aja Pakai R3 Atau R1 Yang penting Tunggu di belakang Sistemnya Jangan kalian Pusing Memikirkan harus Pressing dua orang Karena ini memang Lebih ke Real ya Jadi Mungkin ada Tombol lagi Yang harus ditambah Atau kita main Cepet-cepetan tangan Tapi kita tunggu Update terbaru Di tanggal 11 nanti guys Semoga-moga ada perubahan Atau mungkin penambahan Kita belum tahu Dan semoga kalian Bisa terhibur Dengan video ini Dan bisa tercerahkan ya Moga-moga wawasan kita Tentang E-Football ini Tidak membuat kita Irfil ya guys Walaupun memang mungkin Gambarnya Kurang Baik ya Secara grafik Tapi Tetap E-Football Harus kita mainkan guys Karena E-Football ini Banyak event-event yang bisa Membuat kita Meraih Banyak duit loh guys Termasuk yang Pass League Pass World Ya moga-moga kalian semua Bisa ikut ya Bisa menjadi Faidan kedua Atau Elul kedua ya Mereka kan semua sudah Mencapai Puncak-uncak jahianya guys Dan kita pasti akan Bertemu mereka lagi Di Pass World yang akan datang Oke guys Semoga video dari Station TV ini Bisa mencerahkan kita semua Kita akan bertemu lagi Di gameplay atau video-video Tips and Trick berikutnya ya Salam jumpa Station TV Salam bantai Bye bye So that's it It is all over Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati